yang sudah meluangkan waktunya hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing dan mungkin ada sedikit gangguan kesehatan diantara kita mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ke dalam alapiat tak lupa kami juga memanjatkan syukur keadaan yang mahasiswa semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik mohon doanya juga untuk teman dosen kita Bapak kita, Pak Gwono Sutresno yang saat ini juga terganggu kesehatannya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan baik baik untuk baik untuk menyikat waktu mohon izin berkenan untuk memberikan arahan dan sambutan Ibu Suwadalia terima kasih Pak Budi yang boleh saya Pak Budi nih oh hilang suaranya Bu Hefi bisa dengar suara saya? bisa, di sebelah di sebelah Pak Dasha lah yang jauh ditanya Pak Dasha bisa dengar suara saya Pak? oh dengar banget Bu selalu dengar suara hatinya juga kedengeran Pak Budi yang nge-lag ya oke saya mau aja ya sebenarnya sih bukan sambutan ya cuma pengantar saja oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi ya Bapak-Bapak dan Ibu dosen ASM dosen tetap ya ASM maupun SDI Bisma Lekisi Pak Medi Pak Arpadi dan semuanya yang hadir ya puji syukur mungkin ya satu hal yang perlu kita panjatkan di pagi hari ini di tengah gelombang keberapa saya nggak tahu ini ya hantaman COVID dengan Omikronnya ya mudah-mudahan kita semua tetap berikan kesehatan ya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita ya dalam hal ini salah satunya adalah tugas kita dan kewajiban kita sebagai dosen tetap mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan ya karena melihat kondisi yang ada saat ini artinya dari kita yang dosen tetap baik di ASM maupun di STIE sangat minim sekali untuk penelitian makanya biayasan mengadakan pelatihan ya karena tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari sebenarnya bahwa selama kita menyandang gelar atau menjabat sebagai dosen tetap maka oh iya sebelumnya saya mohon maaf nih saya off camera ya ada mendukung kameranya agak menakutkan nanti malah ya jadi selama kita memang sebagai dosen tetap meneliti itu adalah menjadi tugas pokok kita dan karena memang karena kita bukannya bukan kita tidak bisa mungkin itu perlu saya garis bawahi ya bukan kita tidak bisa meneliti atau menulis artikel cuma kita tidak terbiasa saja mudah-mudahan kalau sudah terbiasa nanti menjadi biasa jadi tidak usah merasa aduh gimana ya masih bisa pasti bisa semua pasti bisa karena itu kita belajar bersama-sama yang penting bukan sekarang bukan lagi berbicara yang penting mau ini mau tidak mau harus mau tidak ada pilihan tidak ada pilihan itu tadi ya tugas tetap tugas sebagai dosen tetap salah satunya dalam meneliti jadi bukan pilihan ya Bapak Ibu untuk ikut kegiatan ini kecuali memang sedang tidak eh maaf sedang ada kegiatan sedang kurang sehat ya artinya Bapak Ibu yang memang bekerja di luar mungkin tidak bisa ya tidak masalah tetap kami hitung absensi dengan catatan mengumpulkan tugas gitu makanya kenapa pelatihan ini setiap sesinya kita recording ya kita record supaya bisa diulang-ulang di rumah eh tidak hadir tapi mengerjakan tugas berarti kan tercapai apa yang menjadi tujuan pelatihan ini gitu apalagi kita yang hadir ya harusnya mengerjakan ya seperti itu ini bukan apa ya bukannya kita menganggap Bapak Ibu sebagai mahasiswa tapi memang inilah proses belajar gitu jadi memang tidak ada lagi untuk penelitian ya karena kita sama-sama belajar semuanya ya Bapak Ibu semuanya harus belajar ya tadi ya lama memang sebagai dosen tetap khususnya di ASM dan STI ya harus mengajukan judul ya sesuai dengan arahan Paronal minggu lalu gak ada masalah kalau pun nanti oh ini kurang pas nanti kan ada masukan kalau Bapak Ibu merasa ini masukannya kurang jelas ya silahkan bisa google meet dengan Paronal ya atau datang langsung ke kampus google meet juga tidak masalah saya rasa nanti WA saja dengan Paronal kapan Paronal bisa ya seperti itu yang penting dikerjakan ya terus juga saya lihat kemarin ada Bapak Ibu yang belum mengumpulkan ya berarti masih terhutang ya seperti itu lalu ada yang mengumpulkan tapi hanya judul belum ada materinya ya artinya artikel pendukung artikel utama dan artikel pendukung ya gak masalah bertahap toh misalnya saya sudah menyerahkan artikel utama dan pendukung dan itu juga kan belum tentu bisa terpakai semua karena waktu itu kan cuma satu minggu jadi saya juga belum baca semua artikel itu ya nanti kan kita by the time ya sambil belajar mungkin ada yang oh ini gak bisa ya atau masih kurang ya seperti itu yang penting kita kerjakan dulu karena kalau kita gak kerjakan ya kita gak akan tahu gitu atau ada juga yang masih bingung itu strategisnya apa ya sehingga belum dikirimkan dan tidak masalah bertahap mungkin ada yang bisa nanti nih hari ini adalah kita mendengarkan arahan dari Paronal mengenai pendahuluan atau introduction ya dalam sebuah penelitian ini lumayan berat ya kalau kita membaca artikel itu memang introduction ini walaupun di awal tapi cukup berat kadang-kadang memang ya butuh input yang yang lebih lah seperti itu karena memang benar-benar hasil pemikiran ya kalau untuk introduction nanti lebih jelas sama Paronal mungkin ya nanti pada prakteknya ada dari Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan satu minggu ya tidak masalah ada yang harus dua minggu ada yang harus tiga minggu ya yang penting kita coba ya jadi tidak tidak ada Bapak Ibu misalnya gini kemarin soalnya banyak bukan banyak Paronal dan Buweri disekaskan dengan saya buliah ini ada dosen yang menelitinya bertiga bagaimana ya atau malah ada dosen yang mengatakan saya sudah ada artikel dan sudah publis ini buktinya bukti publisnya atau ada yang mengatakan saya sudah menulis tapi belum publis ini lewaknya nah bukan itu yang kita maksud ya jadi saya menjelaskan sekali lagi ini adalah pelatihan bagaimana kita menulis sebuah artikel sampai nanti ya kita belajar bersama bagaimana mengupload kalau artikelnya sudah terbit namanya bukan belajar penulis apalagi disitu kita sebagai penulis bukan sebagai penulis utama jadi tolong sekali lagi ini kewajiban untuk kita semua kita ikuti walaupun mungkin sudah seperti mungkin ya contoh Pak Budi disitu ada Pak Roberto mungkin ya atau Bu Santi juga yang sudah terbit ya bagus sudah terbit berarti sudah bisa tapi ini kan sekarang program yayasan yang harus diikuti oleh semua dosen tetap ya ya bagus kalau Bapak Ibu sudah paham sudah ngerti upload berarti kan nanti tugas parodal gak terlalu pusing gitu loh ya seperti itu jadi tolong kalau yang kemarin belum mengajukan ya silahkan mengajukan di minggu ini seperti itu arahan dari Ketua Yayasan bagaimana yang beliau sampaikan di pertemuan di rapat kita ya mengenai yang sebelumnya jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan kecuali untuk PKM ya Bapak Ibu PKM itu karena keterbatasan lokasinya juga itu boleh berkelompok boleh berdua boleh bertiga mungkin maksimal berempat ya atau ya berempat mungkin silahkan ya silahkan karena keterbatasan dan itu pun bukan yang sudah jadi gitu loh itu yang yang kita buat gitu loh jadi kita turut bagaimana melahirkan artikel yang kita publis gitu loh itu aja sih mungkin ya yang ingin saya sampaikan jadi sekali lagi kita ikuti ya dengan baik sarana yang sudah diberikan keuntungannya jelas ya bukan hanya untuk yayasan tapi juga untuk kita win-win solution karena sih juga akan ada evaluasi dari yayasan ini gimana ya pasti yang ditegur saya sama Pak Bedi bulia gimana dosen tetapnya kok menelitinya masih seperti ini apalagi nanti pelatihan sudah kita lakukan misalnya sampai sesuai jadwal itu April harus terbit mungkin ada yang terbit ya mungkin masih ada yang sampai bampat dan tidak masalah yang penting kita kerjakan kan gitu kan sekarang baru awal dari awal ini nanti kita akan tahu ya kemampuan kita masing-masing dalam menulis sehingga nanti mungkin targetnya berbeda ya seperti itu jadi mohon maaf nanti April itu pasti ada evaluasi ya evaluasi nggak April lah mungkin selesai semester ini kalau selama ini kan kita tidak ada evaluasi dosen tetap ya terutama mengenai kinerja nah semester ini kita mulai ya bertahap lah tadi pun saya sampaikan mungkin ada yang bisa cepat ada yang lambat tidak masalah karena kan kemampuan berbeda-beda yang penting kita lakukan itu saja dari saya sekali lagi saya mohon maaf ya kalau memang kok agama memaksa bukan memaksa ya justru seharusnya pelatihan ini sudah tidak ada lagi karena kita sebelumnya tetap bahkan mungkin sudah tahunan ya harusnya nggak ada lagi harusnya sudah upload ya artikel gitu bukan baru belajar nah seperti itu mungkin yang ingin saya sampaikan terima kasih sekali lagi saya mohon maaf ya jika agak menekan ya karena memang ini harus kita lakukan saya tutup wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang salam sehat selalu terima kasih dan tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Ibu Suwadalia yang sudah berkenan memberikan arahan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya untuk menyingkat waktu mohon berkenan untuk memberikan paparan terkait dengan penelitian dan pengambilan kepada masyarakat kepada Bapak Ronald kami tersilakan Pak Ronald ya Pak Budi apakah bisa terdengar ya terdengar baik Pak silakan Pak selamat siang Bapak Ibu dosen terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari RPPM khususnya saya sama Bu Wiri untuk mencoba berbagi sedikit terkait pengalaman kami melakukan penelitian dan kebetulan pada pagi hari menjelang siang ini saya akan mencoba sharing terkait gimana sih cara penelitian latar belakang menurut pemahaman saya nah izin share ya Bapak Ibu ya silakan Pak ya oke Bapak Ibu dosen yang saya hormati pertama-tama disini judul dari materi kita terkait latar belakang permasalahan permasalahan motivasi penelitian tujuan dan kontribusi penelitian Pak Ronald maaf Pak Ronald dibesari sedikit bisa Pak Ronald ya ya terima kasih ya Pak oke saya lanjut pertama-tama timbul pertanyaan bagaimana sih kita menulis latar belakang yang menarik yang unik sehingga ketika reviewer atau pembaca itu membaca artikel kita itu benar-benar menarik untuk dibaca lebih lanjut bahkan untuk dikeliti rasa kuriositas reviewer atau pembaca itu tinggi atas artikel atau paper yang kita tulis nah disini setelah saya membaca dari beberapa referensi baik dari bukunya Jodhiyanto Hartono dari UGM bukunya Uma Sekaran maupun bukunya Goubert & Singler itu saya menemukan dua poin penting terkait latar belakang permasalahan nah jadi disini latar belakang permasalahan itu kurang lebih ada dua kriteria kriteria yang pertama itu sebaiknya latar belakang itu memiliki gejala atau simton dari permasalahan jadi poinnya apa Bapak Ibu ternyata poinnya disini untuk bisa sampai kepada permasalahan itu sendiri alangkah baiknya kita menjelaskan gejala atau tanda-tanda dari permasalahan itu nah gejala atau tanda dari permasalahan itu dalam bukunya Bupert & Singler disebut sebagai simton nah tetapi di dalam penelitian yang mau diteliti itu bukan soal tanda-tandanya tetapi soal permasalahannya Bapak Ibu jadi disini bukan soal tanda-tanda atau simtonnya tetapi permasalahan nah simton disini mengarahkan kepada kita untuk bisa mendeteksi permasalahan problem atau kasus yang akan kita angkat nah misalkan disini sebagai contoh disini misalkan saya tampilkan kurang lebih ada dua contoh penjualan perusahaan menurun salah satu contoh simton seringkali kita salah tafsir bahwa penjualan perusahaan menurun ini merupakan isu depreset atau fenomena yang akan kita teliti padahal sebenarnya secara spesifik kita riset bukan untuk mencari mengapa sampai penjualan perusahaan menurun penjualan perusahaan menurun ini merupakan simton atau gejala dari permasalahan bukan permasalahan itu sendiri nah dari penjualan perusahaan menurun ini kita bisa mendeteksi apa sih masalah sehingga perusahaan itu penjualannya menurun misalkan karena biaya iklan atau marketingnya itu tidak jalan atau sudah jalan tetapi targetnya itu tidak tercapai nah itulah yang akan kita teliti jadi problem atau masalah itu tidak bisa kita deteksi secara langsung yang disebut dengan unobservable nah untuk bisa mendeteksi permasalahan itu kita butuh simton atau gejala-gejala tetapi perlu ditekankan bahwa ketika kita riset bukan untuk menjelaskan simtonnya tetapi untuk mencari solusi atas permasalahan misalkan sebagai contoh penyakit dalam konteks ini kalau kita bicara soal penyakit berarti penyakit itu merupakan suatu masalah atau problem nah simtonnya apa tanda-tanda munculnya penyakit itu misalkan demam panas jadi yang mau kita deteksi disini bukan tanda-tandanya tetapi penyakitnya katakan penyakit apa dapat diketahui lewat simton atau tanda-tanda jadi kesimpulannya bahwa ketika kita melakukan penelitian pada latar belakang penelitian alangkah baiknya simton itu dijelaskan untuk mengantarkan kita kepada problem atau masalah dari penelitian kita sehingga jelas apa yang akan kita teliti itu yang pertama terus gimana dengan latar belakang permasalahan kedua yang ingin kita teliti nah disini saya mencoba melihat dari sisi kriteria kontek yang relevan dan menarik tetapi bapak ibu perlu kita ketahui juga bahwa kriteria kontek ini bukan isu atau gap riset atau fenomena yang akan kita teliti kriteria kontek ini hanya mengantarkan kita seperti halnya gejala atau simton tadi pada problem gap riset atau isu riset yang akan kita teliti misalkan contoh yang saya ambil disini saya jelaskan kriteria konteknya begini target laba sebagai salah satu ukuran penilaian kinerja perusahaan memberikan dorongan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba nah ini merupakan kriteria kontek yang relevan dengan judul penelitian misalkan kalau kita mau melakukan penelitian terkait manajemen laba baik itu dari sisi ekrual maupun dari sisi real mengapa ini disebut kriteria kontek karena salah satu motivasi manajemen laba dilakukan oleh manajer itu karena target laba nah target laba ini merupakan ukuran kinerja perusahaan supaya kinerja perusahaan itu terlihat bagus di mata pemegang saham maka manajer bisa melakukan lewat manajemen laba jadi kurang lebih salah satu contoh kriteria dari kriteria kontek dari manajemen laba seperti itu kriteria kontek lain jadi kriteria kontek lain disini misalkan saya ambil dari sisi pasar modal Indonesia disini jelaskan misalkan pasar modal Indonesia yang sedang bertumbang biasanya merupakan pasar modal yang perdagangannya tipis kalau pasar modal yang perdagangannya tipis itu berarti menunjukkan bahwa indeks harga sahamnya tidak sinkron kalau indeks harga sahamnya itu tidak sinkron maka bentar saham yang dihasilkan dari indeks harga tersebut menjadi bias nah itu kriteria kontek bukan isu atau fenomena jadi kriteria-kriteria kontek ini yang nanti mengarahkan peneliti untuk mengarah kepada problem atau masalah yang akan kita terliti sehingga latar belakang disini saya sebut dengan nama latar belakang permasalahan belum sampai kepada permasalahan itu sendiri masih pada sisi latar belakang permasalahan timur pertanyaan lalu gimana sih permasalahan itu kita deteksi sehingga menunjukkan keunikan dari penelitian kita apa sih yang ingin kita jual dari penelitian kita nah disini saya menjelaskan kurang lebih ada empat poin yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan isu atau fenomena dan seringkali saya menggunakan ini untuk menulis artikel salah satunya misalkan disini masalah yang terjadi memerlukan solusi perbaikan nah masalah yang terjadi memerlukan solusi perbaikan artinya apa salah satu alasan kita melakukan penelitian karena ada problem ada kasus nah problem atau kasus tersebut akan kita teliti untuk memberikan solusi perbaikan atas problem atau kasus tersebut nah dalam hubungannya dengan problem atau kasus simton lebih cocok didekati dengan isu riset ini jadi ketika ada suatu masalah lebih cocok kita menjelaskan simton atau tanda-tanda munculnya masalah tersebut sehingga permasalahan penelitian kita itu menjadi menarik oh ternyata tanda-tanda atau simton dari penelitian kita seperti ini maka mengakibatkan munculnya problem atau masalah isu fenomena yang akan kita teliti salah satunya melalui kasus atau masalah yang terjadi yang memerlukan solusi perbaikan disini saya ambil contoh misalkan penerapan bonus untuk meningkatkan kinerja selesmen jadi karena solusinya karena masalahnya itu kinerja selesmen itu kurang bagus maka salah satu cara kita pakai bonus saja kita terapkan mekanisme bonus saja siapa tahu dengan bonus kinerja dari selesmen itu akan bagus akan baik salah satu contoh misalkan contoh lain disini kita melakukan penerapan balance kolkat jadi BSC ini dipakai untuk mengurangi geluhan pelanggan karena kita tahu bersama bahwa BSC itu bisa dilihat dari sisi keuangan maupun dari sisi non-keuangan jadi lebih berfokus pada penilaian kinerja jadi tidak hanya berfokus pada sisi keuangan saja tetapi non-keuangan terus pertanyaan bekumnya gimana dengan permasalahan penelitian kedua jadi salah satu permasalahan pertama ketika kita mau melakukan penelitian yaitu ada problem ada masalah sehingga kita melakukan penelitian tersebut yang kedua disini karena adanya peluang atau opportunity yang ditangkap oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian misalkan disini saya kasih contoh dua ada peningkatan moral karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan supaya kinerja karyawannya itu bagus maka potensi peluangnya kita perbaiki moral karyawan mungkin dengan melakukan pelatihan atau budaya organisasinya diperbaiki lagi terus peluang yang kedua yang ditangkap misalkan contohnya kita atau perusahaan yang menjadi objek penelitian kita itu melakukan diferensiasi produk sabun untuk meningkatkan kebutuhan pelanggan potensial jadi kalau kita lihat dari dua sisi permasalahan penelitian sisi pertama ini kontradiksi yang satu ada masalah atau kasus yang dihadapi dan yang kedua ada peluang yang akan ditangkap di samping itu bisa kita lihat juga ternyata untuk menulis permasalahan penelitian tidak hanya dari dua sisi tadi masalah atau problem dan peluang tetapi juga kita bisa menguji atau memverifikasi suatu teori yang sudah ada untuk menjelaskan fenomena katakanlah misalkan kita ingin mengevaluasi atau memverifikasi teori efisiensi pasar modal Indonesia fenomenanya apa misalkan karena fenomenanya itu pasar modal Indonesia itu masih tipis maka banyak saham yang tidur kalau saham yang tidur kira-kira pasar modal Indonesia itu efisien apa tidak untuk bisa menjelaskan itu maka permasalahan penelitian yang kita pakai dari sisi apa dari sisi verifikasi atau pengujian suatu teori contoh yang berikut bisa juga kita menggunakan teori agensi misalkan lewat mekanisme dividen jadi mekanisme dividen itu sebagai mekanisme dividen itu sebagai mekanisme untuk mentransfer biaya monitoring dari pemegang saham ke bank artinya apa kalau seandainya perusahaan itu punya hutang tinggi kalau perusahaan punya hutang tinggi dia bayar dividen apa enggak sehingga dalam penelitian ada yang menggunakan sampel perusahaan perusahaan yang bayar hutangnya tinggi tetapi tetap bayar dividen itu poin ketiga dari permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam materi ini jadi tidak hanya bisa lewat masalah atau problem atau kasus tidak hanya bisa dari peluang atau opportunity yang ditangkap penelitian 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 disertasi tapi juga penelitian dari suatu fenomena nah pada poin keempat ini seringkali digunakan dalam penelitian penelitian disertasi jadi kita seringkali cuma pada poin 1 poin 2 poin 3 kalau disertasi biasanya ingin menemukan suatu misalkan disini saya berikan contoh ada perbedaan budaya dalam penerapan mobile commerce di Indonesia dibandingkan dengan penerapannya di Amerika Serikat disitu kita bedakan kultur bisa dari sisi hofstate atau dari sisi latar belakang budaya kita di Indonesia kita komparasikan disitu maka kita akan menemukan sisi komparasi antara budaya di barat dengan budaya di kita bisa menawarkan mengajukan suatu teori baru atau contoh yang berikutnya kita menggunakan variabel moderasi atau variabel mediasi yang dapat mempengaruhi misi pasi anggaran terhadap kinerja kinerja hasil riset sebelumnya itu belum banyak yang menggunakan variabel moderasi atau variabel mediasi dalam uji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja kita tawarkan suatu model baru dengan suatu variabel baru mungkin variabel moderasi ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai variabel moderasi menawarkan suatu model atau variabel mediasi lebih cocok untuk menjelaskan suatu model penerbiyan tetapi jangan lupa lagi bahwa kita harus paham terkait posisi kapan suatu variabel moderasi digunakan dan kapan suatu variabel mediasi digunakan dalam konteks ini kalau variabel moderasi digunakan itu ketika ada gap riset atau inconsistensi hasil riset sebelumnya misalkan ada yang berpengaruh positif ada yang berpengaruh negatif bahkan ada yang tidak berpengaruh jadi ada konflik konflik antara koefisien maupun konflik antara signifikansi itu salah satu syarat sehingga kita menggunakan variabel moderasi karena konsep variabel moderasi itu memperbuat atau memperlemah berpengaruh positif memperbuat bisa juga berpengaruh negatif atau memperlemah bahkan tidak signifikan terus bagaimana dengan variabel mediasi kalau variabel mediasi berarti salah satu ciri-cirinya sifatnya itu harus mutual eksklusif mutual eksklusifnya itu artinya variabel mediasi itu bukan bagian dari variabel independen dan juga bukan bagian dari variabel dependen misalkan saya ambil salah satu contoh saya ingin menguji terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap manajemen keuangan desa kemudian saya pasangkan variabel loyalitas perangkat desa jadi ada variabel independennya komitmen manajemen atau komitmen perangkat desanya terus ada variabel dependennya manajemen keuangan desa terus ada variabel mediasinya loyalitas perangkat desa kita deteksi apa benar perangkat desa loyalitas perangkat desa itu cocok menjadi variabel mediasi secara konseptual variabel loyalitas perangkat desa tidak cocok mengapa karena dia bertentangan dengan sifat moment eksklusif mengapa karena kalau dari konsep komitmen manajemen atau komitmen perangkat desa itu bicara soal loyalitas perangkat desa kalau loyalitas perangkat desa merupakan bagian dari komitmen manajemen maka tidak cocok dia menjadi variabel mediasi karena sudah tercover di komitmen manajemen jadi perangkat loyalitas perangkat desa bukan merupakan variabel mediasi terus bagaimana kalau saya pasangkan variabel mediasinya akuntabilitas secara umumnya bukan internal eksternal akuntabilitas lebih cocok digunakan sebagai variabel mediasi dibandingkan loyalitas dari perangkat desa mengapa karena secara konseptual konsep dari akuntabilitas perangkat desa itu berbeda dari konsep komitmen manajemen dan manajemen keluaran desa jadi secara sifat atau ciri-ciri dari momen eksklusif ini terpenuhi jadi itu mungkin temuan-temuan penempatan posisi variabel moderasi atau posisi variabel mediasi di dalam kita menawarkan suatu model model baru alangkah lebih baiknya juga seandainya kita membuat suatu variabel kemudian kita menempatkan oposisinya lebih cocok untuk jadi variabel mediasi berarti kita butuh pemahaman dari sisi gimana sih konstruknya seperti apa gimana sih variabelnya seperti apa gimana sih dimensinya seperti apa gimana sih indikatornya seperti apa baru kemudian muncul item-item pernyataan jadi dari situ kita bisa membuat suatu indikator atau item-item pernyataan yang bisa menjelaskan munculnya suatu variabel variabel di dalam item-item pernyataan yang kita buat juga sekarang mengatakan bahwa alangkah baiknya item pernyataan atau questionnaire itu setidaknya harus bersifat favorable ataupun unfavorable artinya konotasi atau makna dari item pernyataan itu bermakna positif dan juga ada yang bermakna negatif kalau bermakna positif kita kaitkan 1 sampai 5 kalau pakai skala lighter 5 poin berarti 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju nah dibalik kalau skalanya unfavorable sangat tidak setuju 5 sangat setuju 1 kemudian kalau kita mengaju lagi dari sekarang dibilang bahwa untuk masalah poin dari skala lighter itu alangkah baiknya juga kita memperhitungkan yang namanya kultur atau budaya jadi tidak selalu kita harus pakai skala lighter 5 poin 7 poin tetapi kita harus memperhatikan budaya misalkan kalau kita pakai skala lighter 5 poin dari sangat setuju sampai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju terus tiganya itu ada ragu ragu atau netral pertanyaannya untuk kultur di Indonesia ragu ragu atau netral itu relevan atau tidak jadi harus berpulang lagi kepada kultur atau budaya kapan kita menggunakan skala lighter 5 poin kapan kita menggunakan skala lighter 4 poin dan sebagainya misalkan karena budaya Indonesia itu iya iya oke oke yaudah gak usah pakai ragu-ragu 1 sampai 4 tetapi kalau budaya di Amerika ya bisa saja pakai 1 sampai 5 karena mereka berani mengatakan ya atas ya dan tidak atas tidak berbeda dengan kultur di Indonesia jadi jadi netral itu bisa dibilangkan dengan memperhatikan kultur atau budaya nah itu kira-kira penjelasan saya terkait dari latar belakang permasalahan sehingga muncul permasalahan nah kemudian pertanyaannya adalah gimana motivasi penelitian kalau kita lihat dari beberapa tempat penelitian seringkali ada yang mencantumkan di latar belakang itu motivasi penelitian baik secara eksplisit maupun secara implisit tetapi seringkali itu secara implisit jadi tidak eksplisit motivasi penelitian tetapi secara implisit motivasi penelitiannya sudah terbaca di latar belakang nah gimana sih motivasi penelitian itu nah motivasi penelitian itu harus berhubungan dengan isu yang diteliti yang merupakan isu penting dan isu itu untuk diteliti itu motivasi penelitian kita nah contoh disini saya berikan contoh jelas misalkan saya baca dividen sebagai mekanisme mentransfer biaya pengawasan dari pemegang saham ke bank itu isu penelitian nah isu penelitian ini penting karena kurang lebih punya tiga motivasi motivasi melakukan penelitian ini dengan memperhatikan isu tadi satu bahwa teori dividen yang ada itu masih memberikan penjelasan yang kontradiksi nah karena masih memberikan penjelasan yang kontradiksi atau gap hasil riset sebelumnya inkonsistensi maka muncul teori keyakinan jika dilihat dari sisi teori keyakinan apakah teori keyakinan ini bisa memberikan penjelasan terkait dividen sebagai mekanisme mentransfer biaya pengawasan maka penelitian tersebut dilakukan jadi satu karena kontradiksi isu penelitian maka dilakukan dengan teori yang lain yang kedua motivasi penelitian bisa saja studi ini menggunakan dividen sebagai alat mekanisme yang belum digunakan di penelitian sebelumnya jadi memang mengisi kekosongan literatur sebelumnya yang mungkin belum banyak menggunakan dividen sebagai alat mekanisme untuk pembayaran dividen kasnya terus motivasi yang ketiga motivasi ketiga dari penelitian misalkan saya contohkan sampel studi ini menggunakan perusahaan yang pembayaran dividen kasnya diikuti oleh kenaikan utang karena biasanya sampel yang diklik itu tidak memperhitungkan bahwa kalau utangnya tinggi perusahaan bayar dividen seringkali kalau utangnya tinggi yaudah enggak usah bayar dividen tetapi motivasi penelitian ini coba deh kalau perusahaan bayar dividen dalam posisi utangnya tinggi kira-kira bisa tidak dijelaskan dengan teori geagenan tadi itu motivasi melakukan penelitian yang relevan dengan isu yang dijelaskan contoh berikutnya misalkan ingin meneliti terkait pengaruh urutan informasi dalam pengambilan keputusan pemegang saham pertanyaannya mengapa isu ini penting untuk diteliti apa motivasi penelitian ini motivasi penelitian ini kurang lebih ada tiga yang dijelaskan misalkan satu penelitian ini mampu menerapkan teori perilaku untuk memodelkan reaksi pemegang saham terhadap kejutan dividen dan labat jadi pergeseran paradigma yang tadinya hanya bersifat angka-angka bisa tidak dijelaskan dengan sisi teori keperlakuan dalam hal ini ialah belief adjustment yang memang pada literatur sebelumnya itu masih jarang menjelaskan atau mengkonfirmasi teori terkait belief adjustment teori motivasi yang kedua dari isu ini yaitu memberikan penjelasan tambahan di samping teori sinyal jadi seringkali untuk bicara reaksi pemegang saham ada suatu teori namanya teori sinyal seringkali peneliti menggunakan teori sinyal untuk menjelaskan sinyal kepada pemegang saham kalau literatur sebelumnya menggunakan teori sinyal coba kita menggunakan teori belief adjustment teori dari sisi pendekatan keperlakuan untuk menjelaskan isu tadi motivasi riset yang ketiga dari isu tadi yaitu merespon AICPA Special Committee on Financial Reporting yang meminta penelitian tentang bagaimana pengguna laporan keuangan membuat keputusan jadi ada unsur keperlakuan jadi motivasinya kurang lebih jelas terkait alasan melakukan penelitian kalau motivasi penelitiannya ini sudah kita ketahui lalu tujuan penelitian itu secara spesifiknya harus gimana ya misalkan disini saya jelaskan bahwa dan beberapa literatur saya menunggulkan bahwa tujuan penelitian itu harus mencapai sasaran dari isu penelitian jadi memang harus correlate punya hubungan antara yang tadinya latar belakang permasalahan sampai kepada motivasi penelitian sehingga muncul tujuan jadi tujuan atau sasaran ini harus relevan dengan isu penelitian kita misalkan saya contohkan tujuan pertama disini ingin menguji beta di pasar modal Indonesia bias karena perdagangannya yang tipis berarti masalahnya apa ternyata ingin memverifikasi atau mengkonfirmasi teori efisiensi pasar modal dari yang tadi permasalahan kita kenal ada keempat yaitu yang pertama ada problem atau kasus terus ada peluang yang akan ditangkap terus yang ketiga ada verifikasi teori untuk menjelaskan fenomena dan yang keempat menawarkan suatu teori baru atau merumuskan suatu model untuk sasaran atau isu penelitian ini yaitu dia memverifikasi teori efisiensi pasar modal sehingga masuk pada bagian ketiga dari isu penelitian tadi yaitu verifikasi teori nah kalau tujuan pertama itu menguji beta di pasar modal Indonesia bias karena perdagangan yang tipis maka tujuan kedua muncul kalau kalau seandainya benar beta di pasar modal Indonesia itu bias maka tujuan kedua ialah kita menemukan model koreksi beta yang cocok untuk menjelaskan kondisi pasar modal Indonesia nah berarti kalau disini kita temukan isunya apa ternyata isunya memecahkan suatu masalah tujuan itu runtut dari sisi relevansi dengan isu atau gap penelitian fenomena penelitian kemudian kita lihat pada sisi kontribusi penelitian seringkali kalau dari artikel-artikel yang kita baca ada kontribusi penelitian itu dijelaskan di latar belakang ada juga yang dijelaskan di kesimpulan biasanya kontribusi implikasi biasanya seperti itu yang kita temukan saya disini masukkan kontribusi penelitian kurang lebih ada 4 kontribusi tetapi tidak disarankan untuk semuanya karena memang untuk level disertasi itu seringkali mencantumkan 4 kontribusi penelitian ini kontribusi penelitian pertama itu kontribusi teori kontribusi teori kita melakukan penelitian itu karena ini memberikan kontribusi jadi kontribusi itu harus menjawab isu fenomena gap riset yang sudah kita jelaskan kita bicarakan tadi kontribusi penelitian ini bisa dari sisi teori bisa dari praktek bisa dari kebijakan maupun dari metodologi gimana kalau dari sisi teori kalau kontribusi teori kira-kira teori yang kita gunakan itu relevan tidak bisa tidak menjelaskan fenomena atau isu yang tadinya kita jelaskan di latar belakang kalau bisa menjelaskan maka kontribusi teori kita ternyata teori agensi bisa menjelaskan konflik kepentingan antara DPRD dengan pemerintah adanya asimetri informasi misalkan seperti itu teori agensi yang tadinya di level perusahaan tatarannya dibawa kerana sektor publik atau pemerintahan ada konflik of interest karena apa karena pemerintah daerah itu lebih banyak memiliki informasi dibandingkan DPRD dia bisa saja mengajukan anggaran yang tidak tinggi jadi kerjaannya targetnya tercapai tapi di sisi lain DPRD karena kekurangan informasi maka muncul konflik of interest antara DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat dengan pemerintah di situ bisa dijelaskan dari sisi teori agensi pada rana akuntansi sektor publik atau pemerintahan dengan demikian bisa memberikan kontribusi teori yaitu teori agensi pada rana pemerintahan atau organisasi sektor publik disini misalkan selain itu di konteks perusahaan disini jelaskan salah satu contoh bahwa dividen dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mentransfer biaya pengawasan dari pemegang saham ke bank berarti ternyata teori keyakinan mampu menjelaskan dividen sebagai mekanisme untuk mentransfer biaya monitoring dari pemegang saham ke bank jadi sudah terjawab kontribusi teori gimana dengan kontribusi praktik kalau kontribusi praktik berarti berhubungan dengan hasil penelitian kita itu seringkali aplikatif itu dapat diterapkan pada praktik nyata pada dunia nyata misalkan untuk memperbaiki praktik yang ada supaya lebih baik misalkan ketika melakukan penelitian terkait penerapan mekanisme bonus terhadap kinerja karyawan ternyata bonusnya kurang tinggi kinerjanya biasa biasa aja coba diangkat lewat eksperimen kalau mekanisme bonusnya dikasih sekian ditambah peningkatannya maka berapa persen lagi maka kira-kira kinerja meningkat nggak yaudah terapkan aja kebijakan atau kontribusi praktik terkait mekanisme bonus di perusahaan yang bersangkutan secara praktik contoh disini bisa saja koreksi terhadap beta saham yang bias di pasar modal Indonesia jadi supaya beta saham itu tidak bias kira-kira seperti apa dari hasil penelitian kita dalam konteks ini itu kontribusi praktik terus gimana dengan kontribusi kebijakan kontribusi kebijakan ini berhubungan dengan regulator dalam hal ini katakanlah pemerintah atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Pajak Fiskus untuk menerapkan kebijakan misalkan salah satu contoh pengumuman aliran gas mempunyai kandungan informasi yang mendukung PSAK nomor 2 pernyataan standar akuntansi uang nomor 2 yang mewajibkan terus melampirkan pernyataan aliran gas bersama-sama dalam laporan keuangan efektif mulai 1 Januari 1992 1992 jadi dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi kebijakan memang benar bahwa aliran gas itu mempunyai kandungan informasi perlu diterapkan dalam PSAK nomor 2 dari hasil penelitian kita itu kontribusi kebijakan jadi bisa merumuskan kebijakan dari hasil penelitian kita terus gimana dengan kontribusi metodologi kalau kontribusi metodologi di sini berhubungan dengan metode penelitian dengan sampel dengan variabel ataupun pendekatan analisis dan alat analisis misalkan saya bercontoh di sini kita menggunakan atau mengukur variabel menggunakan proksi baru kita ciptakan satu proksi baru atau kita lewat uji sensitivitas tadinya proksi kinerja perusahaan pakai roha sensitivitasnya diganti dengan roi sensitivitasnya juga diganti dengan eva itu bisa memberikan kontribusi metodologi dari sisi pengukuran variabel atau kita bisa menjelaskan menawarkan variabel baru kira-kira penempatan posisi variabel yang tadinya independen jadi moderasi jadi mediasi ada sifat eksklusif moment atau karena ada sifat gap reset inconsistensi hasil temuan sebelumnya sehingga kontribusi metodologinya dari sisi itu nah mungkin ini penjelasan singkat dari saya Bapak Ibu untuk ini saya coba lakukan share lagi terkait sebelum ke sesi sharing juga nah terkait ini waktu saya tulis tesi saya bersama Prof Balrik sama Pak Rudi dan kebetulan puji Tuhan kemarin Desember atau November itu kita best paper sehingga best paper tiga kalau gak salah di konferensi regional akuntansi tiga di Riau kompartemen akuntan pendidikan di Riau regional wilayah Riau kemudian ini merupakan hasil split dari tesi saya karena awalnya tesi saya itu terkait turbulensi anggaran dan kesejahteraan masyarakat peran deviasi anggaran dan kesalahan estimasi anggaran sebagai pemidiasi nah disini saya split split nya pakai satu kita pakai mediasinya cuma satu aja peran deviasi anggaran kemudian jadinya peran deviasi anggaran dalam memediasi pengaruh turbulensi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat mas 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 di gedein sedikit oh ya 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 jadi jadi kalau dilihat dari sisi judul tubuh pertanyaan apa sih fenomena gap reset isu penelitian yang membuat saya itu tertarik untuk melakukan penelitian ini kita mulai dari abstrak dulu ya jadi dari abstrak itu kalau saya biasanya tapi kembali lagi berpulang kepada selingkung selingkung artinya penelitian masing-masing artikel jurnal biasanya saya itu dimulai dengan isu jadi kalau abstrak itu ada input proses output jadi inputnya itu saya terkait mulai dari isu atau alasan saya melakukan penelitian dari abstrak ini saya jelaskan terkait fenomena penelitian bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat pada beberapa daerah di Indonesia disertai dengan adanya fenomena menunjukkan pentingnya studi mengapa karena kita dibatasi untuk penelitian afrak kurang lebih rata-rata 250 sampai 300 tapi rata-rata 250 kata jadi dengan isu atau penelitian ini maka tujuan penelitian saya apa studi ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh turbulensi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh deviasi anggaran kemudian prosesnya apa itu termasuk input jadi dari sini sampai disini itu bicara soal input prosesnya maka saya menggunakan sampel di pemerintah Kabupaten Keputatik Indonesia melalui metodolite proposal sempli selama tahun 2017 sampai 2020 dan tahun analisis 2018 sampai 2020 nanti di metode penelitian kita harus jelaskan juga mengapa 2017 sampai 2020 kenapa enggak 20 aja kenapa enggak itu perlu dijelaskan sehingga jumlah sampel akhir adalah 508 karena jumlah sampel akhir saya 508 maka observasi saya 1524 karena 18 19 23 tahun dikalikan dengan 508 sampel jadi observasinya 1524 nah proses selanjutnya pengujian hipotese ini saya menggunakan regresi data panel dengan IFUS versi 11 mengapa saya menggunakan IFUS itu harus dijelaskan juga karena memang konteksnya data panel data panel itu gabungan dari cross-section sama time-series cross-section itu artinya pemerintah daerahnya banyak terus sedangkan time-series itu tahunnya ada beberapa tahun sehingga kalau digabung data time-series dan cross-section maka itu dengan data panel atau data alat yang tersedia untuk untuk menguji data panel itu biasanya di IFUS atau di STATA tapi kalau STATA itu levelnya sudah advance IFUS itu bagi pengulau sudah bisa untuk pakai IFUS tapi kalau STATA itu ya ada bahasa programannya lalu kemudian ototnya ternyata hasil studi saya menunjukkan bahwa turbulensi anggaran itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nah turbulensi anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap deviasi anggaran tapi deviasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta karena tidak bisa berpengaruh maka hipotesis mediasinya jadi terpatahkan karena salah satu syarat mediasi kalau pakai baron dan kini 1986 itu semuanya harus signifikan baik itu main efek efek utama maupun efek tidak langsung direct indirect kemudian supaya menambah robustness hasil penelitian saya saya lanjut dengan uji sensitifitas untuk memperkuat nah hasil uji sensitifitas saya saya ganti dengan proksi deviasi anggaran yang tadinya deviasi anggaran proksinya pakai A saya ganti dengan pakai B hasilnya harus sama supaya tidak sensitif harusnya harus sama itu untuk memperkuat robustness penelitian jadi tidak sekedar hanya satu proksi menjelaskan terkait varian berbanyakan apa benar jangan-jangan pakai proksi lain bisa jadi hasilnya berbeda jadi harus uji sensitifitas atau robustness atau bahasa lainnya kalau dalam artikel kita belanya additional analysis atau uji tambahan ternyata hasil uji sensitifitasnya itu relevan dengan hasil uji utama konsistennya jadi setidaknya abstract itu menjelaskan input proses output inputnya bisa dari sisi isu atau fenomenal reset kemudian dilanjutkan dengan tujuan sedangkan prosesnya mulai dari sampel cara mulanya seperti apa sehingga sampai pada sisi outputnya yaitu sisi hasil nah hasil dalam abstract seringkali dalam abstract seringkali tidak hanya sebatas sampai di hasil tapi seringkali ada kontribusi atau implikasi nah itu tergantung dari selingkung masing-masing jurnal yang kita tuju jadi kalau memang abstractnya minta implikasi dimasukin lagi di abstract ataupun kontribusinya jadi dimasukin jadi setidaknya berisi input proses dan output nah kemudian dari situ saya mencoba karena memang materi kita hanya sharing saya terkait latar belakang pendakuan maka saya mencoba menjelaskan terkait latar belakang nah biasanya kalau kita kuliah zaman kuliah itu biasanya kita seringkali ngomong bahwa kalau buat latar belakang itu harus segitiga terbalik jadi sesuatu yang bersifat umum dulu ke sesuatu yang bersifat khusus secara spesifik tetapi bukan berarti kita harus menjelaskan bahwa globalisasi adalah enggak tetapi umum dalam hal ini ialah umum spesifik di fenomena kita tidak globalisasi adalah ya bukan itu maksudnya tetapi gambaran umum yang spesifik atau relevan dengan isu kita nah jadi untuk bisa menjelaskan itu saya dibantu dengan mapping saya membuat maps yaitu dari sisi paragraf satu saya mau bicara soal apa paragraf dua saya mau bicara soal apa tidak keluar dari yang tadi kita bicarakannya Bapak dulu soal tersebut paragraf satu disini ternyata saya menjelaskan terkait gambaran umum kesejahteraan masyarakat jadi memang paragraf satu disini hanya untuk menjelaskan gambaran umum kesejahteraan masyarakat jangan dicampur adukkan misalkan disini saya mulai dari tujuan utama pemerintah itu untuk meningkatkan masyarakat yang secara nah kalau masyarakat yang secara itu menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat itu layak atau terpenuhi nah standar hidup tersebut meliputi tiga dimensi jadi ada keterkaitan antara paragraf lain pertama dengan lain kedua jadi ternyata yang pertama itu tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nah terus kesejahteraan masyarakat itu apa nah dijelaskan ternyata kesejahteraan masyarakat itu kondisi yang menunjukkan standar hidup masyarakat untuk mencapai hidup yang layak terus patokannya atau parameter hidup yang layak itu apa ternyata ada tiga dimensi yang menjelaskan bahwa parameter atau patokan dari masyarakat hidup layak itu seperti apa nah kalau ketiga dimensi terpendiri maka masyarakatnya dikatakan sejahtera dimensi-dimensi yang saya jelaskan itu disebut dengan nama indeks pembangunan manusia jadi indeks pembangunan manusia itu merupakan variabel atau katakanlah proksi untuk menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat nah kemudian paragraf kedua paragraf pertama itu saya fokusnya ke gambaran umum kesejahteraan masyarakat paragraf kedua linier kedua saya fokus pada manfaat dari kesejahteraan masyarakat dan kategorinya jadi lebih spesifik lagi nah kemudian saya menjelaskan dari sisi BPS ternyata BPS menjelaskan bahwa ada tiga manfaat IPM indeks pembangunan manusia yang menjelaskan kesejahteraan masyarakat tadi nah dari situ kemudian saya masuk kepada fenomena riset yaitu bersumber dari situs BPS bahwa IPM indonesia itu mengalami peningkatan selama tahun 2018 2020 kita bisa lihat kalau IPM itu kategorinya seperti ini kira-kira apa yang bisa kita tulis selanjutnya ternyata kalau parameternya ini kita cari data ternyata kalau dari BPS itu di Indonesia tahun 2018 itu masih capai 71-39 berarti dia masuk di tinggi 2019 juga 2020 juga itu masih di tinggi tetapi kalau kita lihat pada level kabupaten dan kota itu dia masih rendah karena masih dibawa kurang dari 60% yaitu di kabupaten juga 29,42% tahun 2018 terus 30,75% tahun 2019 terus 31,55% tahun 2020 sehingga dari data itu kita bisa tahu bahwa IPM yang rendah dalam konteks masyarakat itu tidak sejahtera atau kurang sejahtera itu yang paling pertama itu ada di kabupaten Puncak jadi saya cuma masukin tiga ya supaya tidak banyak datanya yaitu di kabupaten Puncak terus yang kedua itu di kabupaten Pegunungan Bintang yang ketiga di kabupaten Pegunungan Bintang dan yang kedua tadi yang pertama juga yang kedua kabupaten Puncak dan yang ketiga itu Pegunungan Bintang itu di level kabupaten sehingga sampel saya harus cross nanti saya ngambilnya di level kabupaten atau kota juga jadi jangan fenomenanya di kabupaten atau kota terus kita ambilnya level provinsi berarti tidak sinkron artinya AC riset kita nanti kita harus bawanya ke level kabupaten kota bukan ke level pemerintah provinsi nanti salah pintu ya kemudian dari situ kriteria konteks dari kesejahteraan masyarakat saya tulis ini rendahnya IPN atau kesejahteraan masyarakat tadi diduga karena pemerintah kabupaten kota belum mencapai keseimbangan fiskal loko begitu nah karena didukung dengan bukunya Ratmono dan Soluhin tahun 2017 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka upaya pemerintah adalah mewujudkan keseimbangan fiskal punya disini jadi kalau keseimbangan fiskalnya itu sudah terpenuhi bisa jadi karena IPN itu rendah kemampuan keuangan tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nah keseimbangan fiskal ini ditunjukkan melalui keseimbangan antara sisi pendapatan dan sisi belanja daerah akan tetapi data menunjukkan bahwa ternyata di level kabupaten kota itu masih ada divisi anggaran karena itu fenomena atau problem atau kasus yang saya angkat masalah defisit anggaran jadi memang ada hubungan antara paragraf satu dengan paragraf dua dengan paragraf tiga dari sesuatu yang bersifat umum kemudian turun lebih spesifik sesuatu yang bersifat khusus kemudian problem atau kasus ternyata ada kasus defisit anggaran misalkan dari sumbernya dari berita misalkan nah disitu juga dari level kabupaten terus gimana dengan level kota ternyata juga ada di kota bandung tahun 2019 masih ada jadi yang di atas problem itu di kabupaten terus problem yang berikutnya di level kota nah dari situ saya lihat kira-kira parameternya untuk menjelaskan defisit anggaran dari regulasi pemerintah itu seperti apa nah misalkan saya ngajinya dari peraturan menteri keuangan itu mengatur batas maksimal defisit APBN nah saya jelaskan disitu nah setelah itu ternyata saya jelaskan juga bahwa kalau bicara defisit bukan hanya jadi problem atau fenomena penutian ini ternyata surplus juga menjadi fenomena dari penutian ini karena maunya pemerintah itu anggaran itu berimbang tidak lebih tidak kurang target sasaran jadi keseimbangan fiskal tidak surplus tidak defisit yang surplus aja jadi fenomena apalagi yang defisit nah jadi disini kemudian saya jelaskan dari sisi surplusnya nah argumentasi ini yang surplus tadi juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena defisit anggaran tadi sehingga ada penelitian Johan Soban Sifirbo itu menjelaskan bahwa defisit itu merupakan tindakan ilegal dalam suatu pemerintahan karena yang harusnya secara politik anggaran itu kan dibentuk karena faktor politik sudah palunya sudah jatuh sudah sesuai harus eksekusinya sesuai jangan defisit nah kalau defisit berarti perencanaan anggaran di awal itu bermasalah nah makanya banyak riset-riset akuntansi sektor publik dari sisi anggaran itu terus berkembang nah kayak gitu dari sisi survei dari sisi data sekunder maupun dari sisi eksperimen nah kalau saya sudah menjelaskan itu maka saya menjelaskan hubungan untuk bisa menjelaskan paragraf ini maka saya menggunakan kalimat fenomena defisit yang terjadi pada pemerintah kabupaten kota yang telah dijelaskan di atas disertai dengan rendahnya IPM dapat dijelaskan oleh faktor turbulensi anggaran jadi kita harus bisa menjelaskan isu atau fenomena tadi ditangkap lewat variabel apa jadi jangan isunya A terus kita kelipinya variabelnya B nah itu tidak sinkron jadi harus relevan kalau isunya A berarti lebih cocoknya variabelnya A bukan variabelnya B apa yang lain seringkali itu kita melakukan penelitian itu variabelnya banyak isunya cuma satu tetapi tiba-tiba muncul variabel A X1 tiba-tiba muncul variabel X2 gak tahu itu munculnya dari mana seringkali terjadi seperti itu jadi kalau memang bicara soal defisit berarti kalau bicara defisit atau surplus pasti bicara soal adanya turbulensi anggaran pasti bicara soal adanya deviasi anggaran nah itu yang kita teliti karena bersentuhan dengan isu atau fenomena kita jangan mengambil variabelnya banyak akhirnya kita bias untuk mengkorelasikan antara fenomena depreset kita dengan pemilihan variabel kita jadi harus berfokus antara isu dengan variabel kita nah turbulensi anggaran jadi hubungan antara problem dengan pemilihan variabel oke kemudian dari situ juga saya menjelaskan terkait motivasi penelitian saya itu karena disamping itu ada inkonsistensi kemuan sebelumnya misalkan kita temukan disini ada pengaruh yang negatif ada yang positif yang inkonsistensi nah kemudian variabel bubuknya saya mencoba menghubungkan karena memang diminta tapi seringkali di latar belakang itu kita tidak langsung menjelaskan hubungan atau pengaruh antara variabel seringkali itu tergantung style-nya peneliti kalau memang reviewernya minta untuk kita menjelaskan latar belakangnya disitu menjelaskan hubungan atau pengaruh boleh tetapi kalau enggak juga enggak masalah itu tergantung karena nanti dijelaskan di pengembangan hipotesis atau perumusan hipotesis yang penting di latar belakang itu hanya menjelaskan terkait fenomena gap riset atau isu dari penelitian yang tadi itu terkait masalah atau problem terkait peluang yang ditangkap terkait konfirmasi teori atau menawarkan teori baru itu yang yang harus kita benar-benar menjelaskan di latar belakang kita untuk masalah hubungan variabel penelitian ini tergantung style-nya dosen kita atau reviewer kalau disuruh masukin boleh kalau enggak juga enggak masalah karena itu nanti di pengembangan hipotesis nah kemudian motivasi saya juga ini karena literatur sebelumnya itu masih terbatas menguji terkait pengaruh turbulensi angkaran dan debiasi angkaran timur pertanyaan terbatasnya kok tahu maka saya harus melampirkan hasil riset sebelumnya yang saya temui ternyata hasil riset sebelumnya itu masih menguji terkait A, B, J, D, E nah belum menguji terkait ini makanya saya ingin mengisi kekosongan literatur sebelumnya itu motivasi penelitian juga jadi motivasi penelitian bisa dari sisi diapriset bisa juga dari sisi inkonsistensi bisa juga dari sisi mengisi kekosongan literatur sebelumnya nah di samping itu juga keterbatasan literatur sebelumnya oke nah dari situ kemudian ditutup dengan tujuan penelitian maka dari latar belaka yang tadi dijelaskan dimana ada fenomena ada kriteria kontek ada isu riset dan macam-macam itu kemudian ditutup dengan tujuan penelitian bahwa tujuan penelitian ini cuman satu ingin menguji pengaruh turbulensi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat lewat deviasi anggaran saya ingin membuktikan itu nah untuk saya karena kita hanya fokus di latar belakang kita belum sampai di pengembangan hipotesis jadi untuk latar belakang mungkin sekian dari saya saya persilahkan atau kembali ke Pudi mungkin terima kasih Pak Ronald untuk kapalannya terkait dengan penulisan latar belakang sudah sangat detail sekali tadi ya diurekan bagaimana teknis latar belakang di alenia pertama itu menyajikan umum dan sebagainya ada beberapa hal yang saya tangkap Pak Ronald terkait dengan penulisan latar belakang bahwa kita dengan konsep segitiga terbalik ya jadi dari umum dulu jadi secara general terhadap isu yang kita angkat kemudian kita turunkan lebih spesifik lagi mungkin kita buka sesi tanya jawab atau diskusi Bapak Ibu dosen yang akan menyampaikan diskusi kami bersilakan ya Pak Budi Pak Ronald ini kan yang tadi Bapak presentasikan itu ada ada lima angka rumawi Pak ya satu sampai lima ya Bu apakah itu menandakan satu nomor itu satu paragraf sehingga nanti menjadi lima paragraf di latar belakangnya atau ini hanya umum ya itu yang kedua saya agak sedikit masih confused Pak mengenai simpton permasalahan dan isu gitu Pak mungkin perbedaannya di mana Pak ya karena saya lihat tadi di tujuannya itu justru dia menjawab isu gitu ya Pak ya motivasi penelitian ya motivasi itu ke isu atau setujuan pun isu penelitian gitu Pak ya Bu nah tadi kan Bapak tuh sudah memberikan contoh penelitian Bapak ya latar belakang masalah boleh nggak Pak itu di di share gitu Pak latar belakang saja dulu supaya kita nggak baca lanjut yang berikutnya tapi disitu Bapak menulis catatan-catatan yang seperti tadi Bapak jelaskan gitu loh bahwa yang di paragraf pertama tadi kan Bapak menjelaskan betul memang yang seperti Pak Budi katakan piramida terbalik tapi umumnya juga bukan yang mengglobal gitu loh tapi lebih spesifik kepada ya variable yanya mungkin ya yang kita teliti Pak ya seperti itu mungkin karena kami masih baru pemula Pak ya jadi mungkin karena Bapak cepat ya Bapak maksudnya memang lo terbiasa jadi mudah gitu tapi mungkin bagi sebagian kami wah itu Pak Rono cerita apa ya walaupun sudah ada contohnya jadi mungkin kalau boleh ada real contoh latar belakang Pak ya terus dijelaskan seperti teori yang Bapak berikan supaya kita bisa mengikuti alurnya dan lebih mudah untuk mencoba membuatnya gitu Pak ya jadi mungkin ada tambahan keterangkap tersambungan dengan variable kah atau apa ya terima kasih Pak Renan terima kasih Ibu Lia ya Pak Budi ya terima kasih Ibu Lia mungkin kita tampung dulu Pak Renan ya sambil kita menunggu Bapak Ibu Dusani yang lain Bapak Ibu Dusani yang lain dipersilakan untuk menjampaikan diskusi atau membutuhkan pertanyaan terkait dengan penulisan latar belakang artikel dipersilakan kami mohon juga untuk Bapak Ibu Dusani mengisi presensi presensi sudah ada di dalam chat di forum jadi kami mohon yang hadir pada siang hari ini itu berkenan mengisi presensi ya yang sudah kami santumkan dalam virtual saya masih menunggu untuk Bapak Ibu Dusani yang akan menyampaikan diskusi ataupun pertanyaan saya mohon izin bertanya juga Mas Pak Ronal ya terkait dengan ini enggak enggak ini saya saya terutama ya lebih banyak mengenal atau lebih banyak sering mendengar variable itu dependent dan independent ya tadi disampaikan ada variable mediasi moderasi dan sebagainya pertanyaan singkat saya Pak Ronal kapan kita menggunakan variable mediasi ataupun variable mediasi ini apakah itu keterkaitannya dengan misalnya reset gate misalnya tadi di akhir akhir paparan tadi disebutkan ada mengisi kekosongan reset ada istilah mengisi kekosongan reset kemudian penempatan dari moderasi ataupun mediasi ini ini apakah untuk hanya bukan hanya menempatkan untuk kekosongan reset untuk gap reset ataupun apa untuk level kita misalnya kita kan S1 untuk S1 akutansi ataupun manajemen apakah sudah sudah pas atau bagaimana sebutannya untuk menerapkan moderasi ataupun mediasi ini ataukah kalau di level S1 itu cukup dengan misalnya variable independen dan dependen saja ini mungkin keterkaitannya dengan mahasiswa-mahasiswita kita yang sebentar lagi menyusun skripsi paronal kalau konteksnya kedusen mungkin kita juga bisa menerapkan variable mediasi ataupun moderasi itu demikian Pak Rono terima kasih Pak Budi ini saya tunggu dulu ya Pak boleh langsung ditanggapi Pak Rono sambil menunggu Bapak Ibu dosanya menyampaikan diskusi silahkan Pak nanti saya coba share screen ya Pak ulang terima kasih Pak Budi atas kesempatannya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia untuk bertanya soal bedanya Sinton sama Super Milih yang tapi sebelum itu saya menjelaskan dulu terkait sistematika yang tadi Bu Lia tanyakan terkait angka Rono 1 sampai dengan angka Rono 5 jadi Bu kalau pemahaman saya itu biasanya karena ini materi kita terkait latar belakang permasalahan itu di bab 1 kalau kita mengajinya dari template atau artikel artikel ini hanya menjelaskan latar belakang permasalahan secara eksplisit jadi di pendahuluan itu menjelaskan terkait latar belakang permasalahan tetapi tidak ditulis pendahuluan 1.1 latar belakang masalah enggak kalau memang levelnya S1 S2 S3 memang harus tuntukkan itu tetapi kalau level untuk publikasi rata-rata angkerun satu pendahuluan nah pendahuluan itu berisi latar belakang permasalahan terus berisi permasalahan penelitian itu berisi motivasi penelitian dan berisi tujuan maupun pun penelitian jadi tidak secara eksplisit ya Bu ditulis disitu bahwa pendahuluan 1 angkerun 1 latar belakang permasalahan terus angkerun kedua permasalahan penelitian itu hanya ingin menjelaskan pendahuluan tetapi secara eksplisit tidak dicantumkan angkerun 1 latar belakang angkerun 2 permasalahan angkerun 3 tujuan dan motivasi dan sebagainya itu pun pertama yang pasti bahwa di latar belakang permasalahan saya ulangi lagi bahwa di latar belakang di pendahuluan itu setidaknya berisi latar belakang permasalahan berisi permasalahan berisi motivasi penelitian berisi tujuan penelitian maupun kalau disarankan atau sesuai selingung dari atau template dari jurnal yang dituju seringkali ditambahkan kontribusi penelitian tapi ada juga yang kontribusi atau implikasinya di bagian kesimpulan yang pertama boleh ya yang kedua beda spesifik simpon dan isu benar bu seringkali juga awal-awal saya baca ini ya saya juga bingung jadi simpon itu berbeda ya sama isu seringkali kita riset itu yang kita jelaskan hanya simpon doang misalkan ditanya alasan kalian melakukan penelitian karena apa karena penjualan perusahaan menurut emang kalian melakukan penelitian untuk mengatasi masalah penjualan perusahaan karena itu simpon itu tanda-tanda yang nantinya menggerakkan kita kepada pokok masalahnya nah jadi pokok masalahnya itu bisa saja kita gak bisa deteksi misalkan kata-kata dianalogikan penyakit kita ini belum tahu bahwa si A terkena penyakit apa nah tapi kita bisa mendeteksi penyakit itu lewat simpon atau istilahnya lewat tanda-tanda lewat gejala-gejala yang bisa mendeteksi bahwa ternyata dia kena penyakit A jadi dengan kata lain tujuan kita disini tujuan kita melakukan penelitian bukan untuk menjawab simpon tetapi menjawab isu atau problem isu atau problem itu kita sebut penyakit simpon atau tanda atau gejala itu kita sebut apa namanya gejala atau tanda-tanda itu kita sebut dengan nama simpon jadi untuk bisa mendeteksi penyakit kita bisa deteksi lewat tanda-tanda atau gejala-gejala tadi nah misalkan contoh konkretnya disini saya ambil penjualan perusahaan menurun berarti ini tanda ini tanda bahwa loh penjualan perusahaan menurun terus problemnya apa kita cari masalahnya oh jangan-jangan karena tahun ini biaya marketingnya gak ada berarti masalahnya dimana masalahnya di biaya marketing oh karena walaupun biaya marketingnya ada tetapi tidak mencapai target atau sasaran yang tidak mencapai target atau sasaran atau biaya marketing yang tadi kita sebut dengan nama problem atau kasus jadi gejala penjualan perusahaan menurun itu akan memberikan kita jalan atau membuka pintu kepada kita untuk mendeteksi pokok masalahnya seperti apa itu secara spesifiknya beda antara simpon dan isu penelitian sehingga kalau isu penelitian itu misalkan seperti yang tadi isu penelitian katakan ada dari kasus jadi isu penelitian yang baik itu setidaknya menurut Prof Jogi atau menurut Bukunya Cooper & Singler itu ada empat ada kasus atau problem itu masalahnya terus ada peluang yang ditangkap terus ada verifikasi teori terus ada menawarkan model atau teori baru itu pokok masalah nah untuk simponnya kita sesuaikan makanya kapan kita menggunakan simpon simpon ini lebih cocok kalau didekati dengan problem atau masalah jadi untuk poin isu penelitian ada satu problem atau masalah nah kalau ada problem atau masalah alangkah lebih baiknya kita jelaskan simpon dulu dari simpon tersebut mengantarkan kita kepada problem atau masalah itu terus yang berikut terkait contoh contoh konfliknya ini mungkin juga nanti saya share kepada Bapak Ibu terkait jurnal karena memang belum komunikasi ini targetnya ini sudah saya buat meeting ya Bapak Ibu jadi mempernyuja Bapak Ibu di sini mungkin sudah kebaca bahwa di mana di sini ini mungkin sudah kebaca di sini ya Bapak Ibu untuk fenomenanya ini di bawah di warna ini terus ini jadi mungkin dengan ini mempermudah Bapak Ibu ternyata yang pertama itu bicara soal ini jadi memang setiap paragraf itu kita tidak tidak mencampur adukan paragraf satu dengan paragraf dua ceritanya itu tidak ada ide di situ kita harus menceritakan kita harus memisahkan kita namanya mapping pemetaan terhadap setiap alenia atau paragraf yang tadi seperti yang dekatan atau itu juga piramida terbalik sesuatu yang bersebut umum tetapi spesifik mengarah kepada konteks penelitian kita relevan sedangkan penelitian kita jadi tidak menjelaskan bahwa globalisasi adalah itu sudah jauh banget ya Bapak Ibu jadi langsung spesifik ke isu atau fenomena kita itu yang pertama jadi di sini mungkin juga nanti saya share itu paragraf kedua kemudian saya buat lagi ini manfaat kecepatan dan seterusnya itu dan nanti saya share untuk Bapak Ibu terus ya mungkin itu tiga pertanyaannya dari Bulia yang bisa saya share kepada Bulia itu ya Bu ya makasih Pak Ronal Pak Ronal maaf yang pertanyaan nomor satu itu tadi bukannya satu titik satu atau satu titik A maksud saya kan Bapak menjelaskan di sini ada lima angka rumawi apakah angka rumawi itu menandakan paragraf Pak jadi karena ada lima berarti minimal dalam latar belakang masanya ada lima paragraf gitu seperti itu atau bagaimana gitu Pak maksud saya bukannya satu titik satu bukan paragraf jadi paragraf itu kembali ke style peneliti atau selingkung ya selingkung Pak selingkung ya terus karena kan kita dibatasi juga dengan maksimal panjang 7.000-7.000 sampai 7.000 kata atau katakanlah 20 halaman 20 lembar nah seringkali seperti itu jadi di sini kita tidak kalau seperti itu juga bagus oh yang pertama paragraf pertama latar belakang permasalahan simpon paragraf kedua permasalahan itu juga lebih bagus kalau mau diarahkan sehingga kalau bisa buat map juga bukanya tadi buat map oh paragraf satu nanti bicara soal simpon misalkan paragraf dua bicara soal permasalahan paragraf tiga bicara soal motivasi paragraf empat nanti bicara soal tergantung style peneliti yang pasti ibu kalau menurut saya yang pasti ketika menulis jangan lupa di latar belakang itu setidaknya menjelaskan gap riset isu penelitian yaitu ada masalah salah satunya atau peluang yang ditangkap atau verifikasi teori ataupun juga menemukan teori baru kalau memang itu bisa dijelaskan secara spesifik di latar belakang seringkali itu menurut saya itu mulai jualnya itu lebih tinggi jadi kita tidak tidak keluar dari apa yang akan kita teliti sehingga seringkali itu oh ya benar dia mau telitnya ini jadi komentar dari apa sih yang ingin dia ceritakan di latar belakang tetapi dalam posisi atau konteks ini juga latar belakang tidak boleh berbelit-belit jadi yang seperti tadi saya buat net itu alangkah baiknya buat net terus kalau bisa di latar belakang juga isu penelitian itu jangan akhir-akhir kalau bisa itu dijelaskan di awal-awal mungkin paragraf 2 atau paragraf 3 sehingga memberikan daya tarik kepada membaca membaca penelitian mungkin itu terima kasih pak terus untuk berikutnya terkait pertanyaan dari pak Budi terkait kapan kita menggunakan variabel mediasi kapan kita menggunakan variabel moderasi kalau dari bukunya prof.jong tadi variabel moderasi atau mediasi itu sudah di level tataran S3 ya pak ya kita menawarkan suatu model atau tetapi kembali lagi kalau dilihat dari sisi konseptual itu ciri-ciri variabel mediasi variabel moderasi itu satu dia harus gap reset inkonsistensi temuan sebelumnya kenapa? karena variabel mediasi itu konsepnya memperkuat hubungan atau memperlemah jadi hasil reset sebelumnya itu benar-benar memperkuat atau benar-benar memperlemah itu satu atau bisa juga dari sisi konsep konsepnya variabel itu bagai dua sisi mata uang jadi bisa meningkatkan bisa menurunkan walaupun hasil reset sebelumnya itu belum ada jadi kita tidak harus menunggu hasil reset sebelumnya ada baru kita menempatkan variabel moderasi tetapi yang kedua itu bisa dari sisi konsep variabel itu bagai dua sisi mata uang contohnya overconfidence manager kalau overconfidence manager itu dia bisa memberikan dampak positif di samping itu juga dia bisa memberikan dampak negatif lebih cocok dia jadi apa lebih cocok jadi variabel moderasi itu ciri-ciri dari variabel moderasi terus kapan kita menggunakan variabel mediasi seperti yang tadi saya jelaskan variabel mediasi itu berarti variabel antara intervening mediator mediasinya antara jadi menghubungkan antara X ke Y terus ada mediasinya di tengah kapan kita menggunakan atau menempatkan posisi mediasi kalau dilihat dari ciri-ciri atau sifatnya itu dia harus bersifat mutual eksklusif mutual eksklusif berarti dia tidak termasuk di variabel indian dan dia juga tidak termasuk di variabel dia berbeda sendiri jadi bersifat mutual eksklusif nah contoh misalkan tadi saya contohkan bahwa saya ingin menempatkan variabel mediasi jadi ini berpulang kepada konseptual saya ingin menjelaskan tentang variabel mediasinya itu loyalitas perangkat desa kata-kata loyalitas nah saya mau menghubungkan variabel itu terhadap dari komitmen perangkat desa ke manajemen keuangannya kemudian saya tempatkan variabel mediasinya loyalitas nah pertanyaannya apakah loyalitas perangkat desa itu sifatnya mutual eksklusif atau tidak nah pertanyaan itu secara konsep ya Pak secara konseptual ia tidak bersifat mutual eksklusif kenapa karena dia merupakan bagian dari manajemen dari komitmen manajemen karena kalau konsep komitmen manajemen itu bicara soal loyalitas manajemennya nah kalau bicara soal loyalitas manajemennya berarti dia tidak bisa dijadikan sebagai variabel mediasi karena merupakan bagian dari komitmen manajemen jadi tidak cocok jadi variabel mediasi karena nanti ada korelasinya tinggi karena dia berhubungan dengan dirinya sendiri dalam asumsinya kita bilangnya multi-col asumsi multi-colinitas jadi seringkali itu uji mediasi apa betul jangan-jangan ada multi-colnya tinggi walaupun memang multi-colnya tidak bersentuhan dengan error atau residual tetapi bisa variannya itu agak besar jadi hasilnya bisa saja tidak signifikan jadi seringkali kalau kita lihat hasilnya tidak signifikan variabel pengaruhnya ngecek lagi jangan-jangan memang karena terjadi multi-col variabel independennya multi-col sehingga bisa jadi tidak signifikan jadi biasanya kita ngeceknya di multi-col kembali lagi tadi seandainya saya menerapkan variabel mediasinya apuntabilitas berarti menurut saya itu masuk ke dalam sifat moment eksklusif mengapa karena akuntabilitas secara konseptual berbeda dengan komitmen manajemen atau komitmen perangkat desa dan juga berbeda dengan manajemen keuangan desa jadi berpulang lagi secara konseptual untuk menempatkan variabel mediasi dengan sifatnya yaitu mutual eksklusif nah pertanyaan berikut dari Pak Budi apakah memang penelitian-penelitian S1 di kampus kita misalkan sudah bisa untuk melakukan mediasi atau moderasi kalau menurut saya itu berpulang lagi kepada mahasiswa dan target dari kita mau seperti apakah memang hanya sekedar untuk ngumpulin terus di perpus atau memang targetnya publikasi kalau memang kita targetnya publikasi tuntutan dunia luar itu sudah mengharuskan kita untuk menerapkan model yang kompleks jadi tidak sekedar hanya menggunakan moderasi mediasi tapi juga bisa menggunakan variabel pengganggu atau bisa juga menggunakan variabel kontrol nah seringkali riset-riset itu menggunakan variabel kontrol sehingga asumsinya walaupun ada variabel moderasi mediasi tapi sudah dikontrol oleh variabel ini jadi model kita itu jadi kompleks dan tidak bias tidak ada faktor lain yang mempengaruhi hanya faktor atau variabel yang kita peliti saja yang memang berpengaruh jadi kesimpulannya Pak Budi itu kembali berpulang kepada target kita seperti apa dan memang kita harus mengecek sama mahasiswa yang juga oke kalau memang publikasi ayo variabelnya diganti isunya diperbaiki tapi kalau memang hanya sekedar untuk lulus ya tidak apa-apa juga tapi alangkali lebih baiknya diarahkan untuk bisa mediasi atau moderasi karena kampus-kampus lain itu rata-rata memang model penelitiannya itu sudah kompleks jadi kalau lebih bagus lagi harus kalau bisa kita mengejar itu biar mungkin ada publikasi juga antara mahasiswa sama dosen sehingga memang penempatan atau penggunaan variabel moderasi mediasi variabel kontrol variabel pengganggu atau variabel apapun itu boleh kita gunakan mungkin itu dari saya Pak Budi ya terima kasih Pak Ronald untuk penjelasannya sangat bisa saya pahami banget ya baik saat ini jam 11.45 menit artinya sebentar lagi mungkin kita harus close saya buka lagi untuk mungkin penanya terakhir saya izin bertanya Pak silahkan ya izin bertanya dan berdiskusi ke Pak Ronald ya jadi Pak kan di penelitian saya itu di subsektor transportasi itu kan populasinya banyak kalau tidak salah ada 46 emiten nah untuk mempersingkat saya itu kan melakukan uji beda itu minimal 15 emiten nah untuk menentukan 15 itu apakah sudah mewakili populasi atau tidak itu cara mengambil sampelnya bagaimana ya Pak apakah random atau purpose sampling terima kasih ya terima kasih Ibu Weri yang sudah menyampaikan pertanyaannya mungkin langsung ke Pak Ronald ya singkat saja Pak Ronald karena kita sudah mau jemakan siap silahkan Pak Ronald terima kasih terima kasih jadi kalau dari saya konteks penelitian kita ada uji beda ada uji korelasi ada uji regresi kalau regresi itu minimal biasanya dikatakan di sekarang itu 30 observasi atau sampel kalau untuk uji beda 15 sampel atau 15 observasi sudah bisa melakukan uji beda hasilnya apa memang robas cuman yang jadi pertanyaan itu pertanyaan Pak Weri selanjutnya itu penelitian metode pengambilan sampelnya itu berpulang lagi lebih cocoknya pakai purposif convenience atau slow fin kalau menurut saya alangkah lebih robasnya itu pakai metode purposif sampel karena kita diperketat dengan kriteria kriteria kalau convenience itu kita ketemu siapa yaudah kita mengambil jadi sampel nah itu kurang robas terus kalau kita pakai slow fin belum tentu seluruh populasi seribu misalkan tapi yang mewakili cuman 99 belum tentu 99 yang kita ngitung itu dan kita menggunakan dia sebagai sampel itu memang benar-benar representatif untuk menjelaskan itu jadi memang rata-rata penelitian-penelitian itu banyak menggunakan metode purposif karena tingkat kekuatannya itu lebih tinggi begitu juga yang kedua rata-rata penelitian itu banyak menggunakan data sekunder karena memang skalanya itu skalanya itu lebih robasnya itu kalau skala rasio dari rasio terus kemudian interval habis interval kemudian dari nominal kemudian ordinal jadi memang lebih robasnya itu untuk rasio nah mungkin itu dari saya Bu Wiri kemudian saya belum Bapak Budi ingin menutup ini saya apa namanya diminta untuk mengumumkan kepada Bapak Ibu dosen bahwa sudah beberapa dosen yang mengajukan judul penelitian dan memang mereka lagi proses tetapi ada juga dosen-dosen lain yang belum mengajukan judul penelitian jadi disini saya diminta untuk menjelaskan itu kepada Bapak Ibu jadi ya kalau Bapak Ibu nggak sungkan untuk ini nggak apa-apa kami di LPPM Bapak Ibu bisa datang atau apa apa namanya bisa lewat ECR juga bisa nah karena ini program dari kampus maka disini saya diminta untuk proses ternyata hanya beberapa dosen yang sudah mengajukan judul dan sudah oke tinggal proses selanjutnya sedangkan masih banyak Bapak Ibu dosen yang belum jadi kalau memang untuk keperluan Bapak Ibu juga oke kalau mau yaudah sama-sama kalau nggak ya juga nggak apa-apa kalau dari saya kan memang dari kampusnya seperti itu dari untuk penelitiannya dari saya mungkin dari PKM Bu Wehri juga ingin melaporkan soal ini ya Bu Wehri ya silahkan Bu Wehri ya silahkan Bu Wehri baik disini saya izin menyampaikan ya Bapak Ibu mengenai judul pengajuan judul artikel PKM nama-nama Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan ke Google Classroom saya izin menyampaikan yang pertama itu ada Ibu Dahlia Ibu Susan Kristiani Pak Amir Hamza Ibu Frima Dita Habsari Pak Budi Karyanto Pak Aris Nur Hasan Ibu Suhadar Dahlia Lalu Bu Faula Bu Santi dan Ibu Hasti Umiyati dan yang belum disebutkan itu belum mengumpulkan belum mengumpulkan judul PKM terima kasih Ya terima kasih Ibu Beri dan Pak Ronald sudah terkenal menyampaikan paparan materi terkait dengan Tridharma Perkeluan Tinggi Terima kasih ya Pak Ronald Ibu Beri Ada ada chat di virtual room Pak Ronald materinya mohon di share materinya nanti mohon di share di grup dosen ya Pak Ronald ya materi yang tadi disampaikan dibawakan tadi ya nanti mohon di share ke dalam grup dosen pengguna tinggi LBC ya baik saat ini jam 11 lebih 50 menit Bapak Medi Ibu Lia Ibu Westi apakah ada yang akan ada disampaikan sebelum kita closing dari saya cukup Pak Budi terima kasih ibu SD Pak Medi ada yang akan disampaikan baik terima kasih cukup Pak Budi baik terima kasih baik saat ini sudah jam 11 lebih 51 menit mohon izin saya Budi Karyanto untuk menutup acara pada kegiatan hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir ke dalam virtual room mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi penambahan ilmu pengetahuan bagi kita dan tridharma perguruan tinggi kita di perguruan tinggi LBC harapannya semakin bertumbuh dengan baik akhir kata saya Budi Karyanto mohon izin pamit selamat siang dan selamat beristirahat tetap jaga selalu kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Budi terima kasih Pak Ronald Bu Eri dan Bapak Ibu semuanya selamat siang dan Bu Eri selamat siang selamat terima kasih 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 terima kasih